Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Cuaca ekstrim tengah melanda di Kabupaten Sampang, Madura, terutama di perairan Pulau Mandangin. Terbukti, satu kapal milik nelayan setempat mengalami karam saat bersandar, atau terparkir sekitar 1 mil utara dari daratan Pulau Mandangin, Sampang pada 23 Desember kemarin. Karamnya kapal KM Cahaya Agung itu disebabkan gempura kompak setinggi 2-3 meter yang datang bertubi-tubi. Pasal Pulau Mandangin, Polres Sampang, Ibtu Caturah Harjo mengatakan bahwa KM Cahaya Agung merupakan milik muis nelayan setempat. Menurutnya, memang KM Cahaya Agung memiliki sekitar 20 anak buah kapal. Namun, pada saat kejadian mereka tengah berada di kediamannya masing-masing sehingga tidak ada penuh jiwa. Hantaman ombak terjadi sekitar pukul 4 waktu Indonesia Barat, 23 Desember 2022. Kemudian, kapal diketahui karam setelah pemiliknya hendak memindahkan tempat parkir. Tetapi malah melihat jarinya saja, ujar Ibtu Caturah Harjo kepada tribun catur.com Senin 26 Desember 2022. Atas peristiwa itu, pihaknya bergergas ke lokasi untuk melakukan evakuasi bangkai kapal dengan melibatkan kapal meluk nelayan setempat. Terima kasih telah menonton!